Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mona Lisa Saat ini kita berada di perbatasan Kota Pematang Siantar Dan Kabupaten Simalungun Tepatnya kita berada di Nagori Talun Kondot Kecamatan Panambenpane Kabupaten Simalungun Ini adalah perbatasan Daripada Kabupaten Simalungun Dengan Kota Madia Pematang Siantar Pemirsa, ayo kita jalan-jalan Dan ayo kita lihat Bagaimana kondisi perbatasan antara Kedua daerah Pandemi COVID-19 Berdampak kepada seluruh Masyarakat Kota Pematang Siantar Tidak memandang kasta Atau jabatan Sebagai kota kedua terbesar Di Sumatera Utara Pematang Siantar masih Menyisahkan cerita warga Prasejahtera Seperti warga Kelurahan Gorila Hidup dan tinggal Di rumah tidak layak huni Tadi ada ibu-ibu di Kelurahan apa ini nama? Gorila 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 Tidak tahu ibu ini siapa Aku bilang Pak Wali Oke Dinas Tidak pernah Aku tengok itu Tidak pernah Tidak pernah ketemu Tidak pernah ketemu Tidak Atau aku bawa ke rumah Dinas Berkenalkan Tidak 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 pernah ketemu Tidak pernah ketemu Ganteng ya Masih udah lagi? Masih udah Ini mana kota kita Dan katanya Kemungkinan dia mau mencalon lagi Kemungkinan Makanya orang ganteng Sampai disana itu dia Apa? Berkejutin nanti kemarin ya Iya Pemisah Inilah kondisi jalan perbatasan Antara Kabupaten Simalungun Dengan Kota Madya Pematang Siantar Untuk jalan tersebut Saat ini kondisinya Masih hanya berupa Underline Belum pernah di Laven Ditingkatkan jalan ini Sehingga Sangat sulit Untuk melewatiin jalan tersebut Pemisah boleh saksikan Kita saat ini Melintasin jalan yang penuh Dukur dan DC Oke kita lagi Melintas Di jalan perbatasan Siantar Simalungun Yang medan yang berat Ya Pemisah Sekarang kita Lagi mendaki di jalan Tanah Dan di CIN Kita lihat Bung Satria Yang lagi Bersedia motor Lagi Bubuk dan Lagi Nah Bisa Siapun sudah tidak lagi bisa Ngomong Bisa Inilah risiko jalan perbatasan Yang hanya Cuman Sampai saat ini Sebatas di underline Tidak Mungkin sudah puluhan tahun Tidak ada peningkatan Baik itu Peranan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun Maupun Kota Madia Pematang Siantar Pemisah Pemisah boleh saksikan Kondisinya saat ini Jalannya Cukup Bermahaya Kita mau lihat Sampai dimana Jalan ini Perbatasan antara Simalungun dan Kota Pematang Siantar Dan ini Kebetulan kita melintas disini Dalam Posisi Sudah kering Kalau hujan Mungkin kita akan tergelicir Dan bakal jatuh Jadi Bung Satria Lagi lelah Lagi lelah Pemisah kami saat ini Semua lagi posisi Puasa Pemisah kami dalam Hari ini kami puasa Kalau sampai saat ini Belum ada juga Motel Mudah-mudahan Masai Belum ada hari pemenangan Jadi Kita hari ini Jalan-jalan Bermatikurin Alah Monalita Kita Mau ikutin Ayo Kita Kita Banyak ikerahan Maka Melanjut Maka Kita akan Masih Perjalanan Belum ada Ukuran Maka Kita Bermatikurin Berlisah medik Maka harus Banyak ikerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah Mona Lisa Saat ini kita Melakukan penelusuran Melalui jalan perbatasan Antara kedua daerah Yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun Melalui jalan tembus Menuju desa Tali Kondot Kecamatan Panambian Pane Kita akan Melakukan Kunjungan Ke Tali Kondot Melihat secara dekat Karena Tali Kondot Menurut informasi Adalah Daerah Penghasil Salak Kita akan Melakukan kunjungan Dan akan kita lihat Kalau mungkin Pas panen Kita Akan Bawa oleh-oleh Berupa Salak Tali Kondot Yang namanya Cukup harum Dan rasanya Salak tersebut Cukup manis Oke Pemisah Let's go Woo Pemisah Anda boleh saksikan Kondisi jalannya Berbatu Licin Yang sangat membahayakan Bagi Pengendera Saat ini Bung Satria Sudah Mulai gugup Mengenderai Sepeda Mekimetic Yang Kami tumpangi Nah Kita Sekarang Sudah memajukin Pemisah LMA Bisa Tali Kondot Yang pastinya Kita sudah Pernah lewat Kemari Kita lewat Kemari Kita Coba 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 Ini rumahnya Di mana Di mana Kondok 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 Kau Kusi antar Kita gak tau Ada kemana ini lagi Kau Sekolah keras berapa Ini gak Belajar di rumah Udah belajar tadi Udah Belajarnya apa Coba Agama Terus Oh gitu Kapan rencana Masuk sekolah 29 29 Kapan Mei Mei Puasa nih gak Puasa Paten Nanti Main ke siantar Jumpai om Di jalan Alteleri Nomor 8 Nanti om Kasih THR Wah Tau kan Tau Nah sepeda aja Kelian Gak apa-apa Jalan Alteleri Nomor 8 Alteleri Nomor 8 Bukit Sopa Bukit Sopa Oke ya Oh ya